Intro Menduan menyatu dalam doa dan renungan Dari Katedral Gisus Raja Burwakerto Senin 27 Februari 2023 Saya Romo IA Selamat pagi saudari saudara Atas berkat Allah yang sempurna pada pagi ini Mari kita tunjukkan rasa syukur Agar kita tetap diberinya penyertaan Sepanjang hari ini Sekarang kita sambut perjalanan kita Dengan renungan yang akan diambil dari Injil Matius Pasal 25 Ayat 31 sampai 46 Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan bersamamu dan bersama Romo Inilah Injil Suci menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Suatu hari Yesus berkata Kepada murid-muridnya Apabila anak manusia datang Dalam kemuliaan dan semua malaikat datang Bersama-sama dengan dia Maka ia akan bersemayam di atas tahta Kemuliaannya Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya Dan ia akan memisahkan mereka Seorang daripada seorang Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya Dan kambing-kambing di sebelah kirinya Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan Ketika aku haus kamu memberi aku minum Ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan Ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian Ketika aku sakit kamu melawat aku Ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya Tuhan bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan Atau haus dan kami memberi engkau minum Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau Maka raja itu akan menjawab mereka Aku berkata kepadamu sesungguhnya Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini Kamu telah melakukannya untuk aku Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya Enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk Enyahlah ke dalam api yang kekali yang telah disediakan untuk iblis dan malekat-malekatnya Sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan Ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum Ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan Ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian Ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya Tuhan bila manakah kamu melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing Ataupun telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau Maka ia akan menjawab mereka Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan Untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini Kamu tidak melakukannya juga untuk aku Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal Tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudara Masa prapaskah adalah kesempatan kita untuk menambah daya cinta kasih bagi sesama Dengan mengasihi orang lain sebagaimana diri kita Maka kita akan menemukan Tuhan yang setiap hari menyapa kita Injil hari ini mengajarkan tentang kepekaan hati Mempunyai hati bagi orang lain merupakan perutusan setiap orang Artinya kita harus sungguh-sungguh tulus menempatkan orang lain sebagai prioritas kasih Tidak perlu dengan halal mewah atau megah Cukup dengan kesederhanaan Tetapi dilandasi ketulusan itu sangat berkenan kepada Tuhan Dunia kita ini tidak pernah kekurangan suatu pemandangan yang indah Tetapi dunia kita hanya kekurangan kepekaan hati Yang akhirnya membuat setiap persedaraan menjadi indah Maka kita diutus untuk memperindah dunia Dengan cara beriman yang benar sebagaimana telah diajarkan Injil tadi Saudari-saudara baik bila kita bertanya dalam diri masing-masing Tentang panggilan menjadi sesama bagi orang lain ini Bukan karena orang lain bisa memberi imbal balik Melainkan justru karena mereka hanya butuh pertolongan kita Kepekaan hati tidak menghitung untung rugi Tetapi kepekaan hati menuntut setiap orang untuk mempertanggungjawabkan kasih Yang telah dibagikan oleh Tuhan secara cuma-cuma Saudari-saudara maka mari kita sekarang berkuat cara beriman dengan mengasihi Hari ini Tuhan masih memberi kesempatan secara adil pada kita Untuk menjadi sesama bagi orang lain Tuhan memberkati Mari berdoa Alah Bapak Maha Kasih Doronglah hati kami untuk terbuka dan ringan tangan bagi sesama Buatlah pula hati kami peka atas segala dirita di sekitar kami Sehingga kami pun mampu untuk menemukan engkau dalam diri sesama Bergunakanlah kami juga sebagai perpanjangan kasihmu Agar dunia ini tetap memiliki keindahan surgawi Demi Kristus juru selamat kami Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Kita semua keluarga kita dan segala upaya kasih kita hari ini Senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Saudari-saudara selamat beraktifitas Tuhan memberkati Salam Mendoan Sampai jumpa